Ilmu itu adalah pohon, maka buah itu adalah ibadah. Artinya, ketika seseorang telah memiliki ilmu, orang itu berarti memiliki pohon. Setelah ia memiliki pohon, maka pohonnya itu tentu akan berbuah, buahnya itu adalah ibadah. Maka tidak pernah terjadi buah duren itu tumbuh dari pohon macang, tidak pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Programa Satu Jambi. Saya kembali hadir menemani Anda semua untuk religi pagi edisi hari ini. Dan Alhamdulillah, kami sudah tersambung dengan arah sumber kita untuk edisi pagi hari ini. Ada Pak Ustadz Niftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, hiru beralamin. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini akan menghadirkan satu topik, yaitu iman dan takwa landasan mencapai kesuksesan. Betul Pak Ustadz? InsyaAllah. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung juga nanti di 074163482, ataupun di pesan singkat kita di 082277545645. Namun sebelumnya, pendengar, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari darah sumber kita, Pak Ustadz Niftahul Huda, MPDI. Untuk topik kita, iman dan takwa landasan mencapai kesuksesan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdadillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pendengar R.R.I. Jambi yang diramati Allah, setiap manusia tentu akan menginginkan hidupnya senang di dunia, senang di akhirat. Kita diajarkan, setiap hari kita berdoa, Rabbana adina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban har. Itu kita diajarkan oleh Allah SWT untuk selalu minta pada Allah, agar kita bahagia di dunia, kita bahagia di akhirat. Karena bahagia di dunia, sangsara di akhirat, di akhirat itu lamanya bukan main. Bahagia di akhirat, susah di dunia, itu jauh lebih bagus daripada hanya bahagia di dunia, tetapi di akhirat sangsara. Untuk itu, kita disuruh untuk memohon, berdoa kepada Allah SWT. Rabbana adina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban har. Untuk mencapai kesuksesan, perlu dengan usaha. Antara doa dan usaha, itu harus seimbang. Walaupun kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, itu pun juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Karena antara iman dan takwa, itu kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang hanya beriman saja, tapi tidak bertakwa, itu berarti imannya itu belum sempurna. Karena iman itu adalah tiga. Yang pertama diucapkan dalam lesan, yang kedua dilakukan di dalam perbuatan, dan yang ketiga ditetapkan di dalam hati. Jadi iman itu adalah pengakuan, ucapan, kemudian tindakan. Tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Dan bahkan, Allah SWT perintahkan kepada kita, Ketika kita minta kepada Allah SWT berdoa kepada Allah, itu pun juga ada syaratnya. Syaratnya diantaranya adalah beriman kepada Allah SWT. Jangan berharap doa kita akan dihijab oleh Allah, kalau iman tidak ada pada diri kita. Bagaimana mungkin kita akan diterima doa kita, kalau kita tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian, takwa pun juga demikian. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Itulah takwa. Tidak ada yang bisa mengerjakan takwa, kecuali orang beriman. Ketika seseorang itu telah mengerjakan perintah-perintah Allah, sholat dilakukan, puasa dilakukan, judi ditinggalkan, mabuk-mabuan ditinggalkan, minuman keras ditinggalkan, narkoba ditinggalkan, perbuatan yang menyusahkan orang banyak ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, semuanya ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah. Maka itulah orang yang bertakwa. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan itu, kecuali orang-orang yang telah ada iman di dalam dadanya. Dan imannya sudah berada pada tiga bagian, kaulun, fi'lun, takrirun. Ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan di dalam hatinya. Mendengar RRI Jambi yang dilarang oleh Allah, oleh karena itu, takwa itu sangat penting untuk menjadikan seseorang, mencapai kesuksesan di dunia, tidak cukup di dunia, tapi juga di akhirat. Dan bahkan Allah SWT telah menunjukkan kepada kita, Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kesulitan-kesulitan manusia yang ada di dunia ini untuk mencapai tujuannya, akan bisa diselesaikan dengan takwa. Karena seseorang apabila dinilai takwa oleh Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya itu. Ya sya'allahu maharaja Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzubmu min hayzulai hatasib Kemudian ujungnya adalah Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Karena orang yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah. Ketika Allah suruh kita untuk berusaha, maka kita melakukan usaha itu. Ketika Allah suruh kita berdoa, maka kita berdoa itu. Maka usaha dan doa itu, itulah refleksi dari orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka jangan merasa kecil hati ketika kita seakan-akan tidak ada teman di dunia ini. Tetapi Allah SWT kalau jadikan apapun yang Allah jadikan untuk kita, itu bagi Allah SWT itu semudah membalikkan telapak tangan. Allah jadikan kita senang, semudah membalikkan telapak tangan. Allah jadikan kita susah, semudah membalikkan telapak tangan. Jadi beruntung orang yang selalu bergantung kepada Allah SWT. Karena ketika orang bergantung kepada Allah, tidak akan pernah ada kekecewaan. Tetapi kalau orang bergantung kepada manusia, kekuatan manusia sangat terbatas, kemampuan manusia sangat terbatas, kekuasaan manusia sangat terbatas, maka siap-siap untuk menerima kekecewaan. Karena manusia bukan untuk bergantung, hanya Allah tempat bergantung, tempat meminta pertolongan, tempat segala-galanya. Allah SWT. Pendengar RRI Jambi yang diramati Allah SWT, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, saya kembalikan kepada Mbak Nana. Terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung, kami persilakan di 07-416-3482 untuk bertanya langsung bersama narasumber kita untuk klariji pagi hari ini. Ada Pak Ustadz, Miftahu, dan BDI. Untuk topik kita, iman dan takwa landasan mencapai kesuksesan. Silahkan di 07-416-3482. Jadi benar nih Pak Ustadz ya, tidak lengkap iman bila tidak ada takwa, ilmu, dan juga rasa malu. Betul sekali. Oke, silahkan di kebersamaan kita pendengar di 07-416-3482 atau di pesan singkat kita di 0822-77-54-5645. Untuk Anda ingin bergabung, silahkan. Dan Pak Ustadz, sebenarnya apa penghalang keimanan dan apa juga penyebabnya nih Pak Ustadz? Dari dulu itu sudah dihalang-halangi oleh Iblis. Ketika Allah jadikan Nabi Adam di dalam surga, kemudian di situ Iblis merasa terganggu. Karena apa? Karena Iblis kan memang sudah bertahun-tahun di situ menguasai surga. Tetapi ketika Allah turunkan Nabi Adam, apa yang terjadi? Semuanya yang ada di surga itu disuruh tunduk dan patuh kepada Nabi Adam. Semuanya tunduk dan patuh illa Iblis, kecuali Iblis. Nah, di situlah ketidaksenangnya Iblis. Akhirnya pada saat itu kan Iblis terus diusir oleh Allah dari surga. Ketika diusir oleh Allah dari surga, apa yang terjadi? Yang terjadi dia bersumpah dulu di hadapan Allah. Ada permintaan, permohonan. Itu akan menggoda anak turun Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka Iblis itu, setan itu, diberi umur panjang dia. Nanti kalau sudah tua itu kembali muda lagi. Sudah tua kembali muda lagi. Begitu. Tapi kembali muda itu secara keseluruhan. Beda dengan kita. Karena Nabi Adam itu nggak pernah minta. Maka ketika kita tua, ketika manusia tua, itu kembali muda. Nah, kembali muda itu di dalamnya. Tapi fisiknya tidak muda lagi. Akhirnya kalau manusia itu sudah tua, kembali seperti anak-anak. Nah, karena memang permintaan pada saat Iblis diusir dari surga untuk menggoda anak manusia keturunan Nabi Adam, maka ketika setiap kali manusia ingin berbuat baik, selalu saja. Itu digoda oleh setan. digoda oleh Iblis. Tetapi, rahmat Allah, lebih luas daripada godaan Iblis itu. Rahmat Allah, lebih luas daripada dosa yang dia lakukan. Maka sia-sia Iblis akan menggoda ketika seseorang telah digoda, terjerumus ke dalam jurang dosa yang sangat dalam. Setelah itu, dia bertawabat kepada Allah. Sia-sia perbuatan Iblis itu. Jadi memang ancaman dan tujuan Iblis itu adalah untuk menggoda manusia yang mau berbuat baik, yang ketika dia bertakwa, digoda dengan ketakwaannya itu, yang beriman digoda dengan imannya itu. Begitu, Mbak Nana. Terima kasih, Pak Ustadz. Sejak berapa tahun lalu, begitu, Pak Ustadz. Namun, sejak bulan ini, katanya, saya merasa akal dan hati saya telah tercabut keimanan dan juga ketaatan saya kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz, untuk membalikan rasa percaya diri saya dan untuk bisa taat kembali, Pak Ustadz? Mohon menjelaskan. Silahkan, Pak Ustadz. Nah, di sini perlu kita mendengarkan nasihatnya Ibnu Ata'ila Asakandari. Salah satu tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal, itu adalah ketika tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam kemaksiatan, kemudian harapannya kepada Allah menjadi berkurang. Kita juga tidak boleh bergantung kepada amal. Mungkin kita merasa dulu dekat kepada Allah, karena mungkin kita merasa rajin sholat, merasa dekat diri kepada Allah SWT, mungkin rajin puasa sunnah, atau rajin sodako, atau rajin ibadah yang lain. Begitu terjadi tiupan gelombang setan yang sangat kuat, kemudian tergelincir di dalam kemaksiatan, lalu merasa dirinya jauh dari Allah. Yang seperti itu sama sekali tidak boleh. Tidak boleh perbuatan kita amal kita itu menjadi tempat bergantung kita. Karena manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah SWT. Rahmat Allah itulah yang menjadikan manusia masuk ke dalam surga Allah SWT. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwa beliau itu masuk ke dalam surga Allah itu karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan karena sodakohnya. Lalu untuk apa? Puasa, haji, sodakoh. Itulah puasa haji dan sodakoh itu mengetuk rahmat Allah SWT. Jadi ketika seseorang ditanya, dengan apa kamu menghadap Allah SWT, jangan jawab dengan amalnya, jangan jawab dengan sholatnya, jangan jawab dengan puasanya, tapi jawablah dengan membawa puasa, sholat, sodakoh, mengharap rahmat Allah SWT. Kuncinya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dengan meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah Allah dengan apa yang ia telah lakukan itu, masih ada segenggam, bukan segenggam, masih ada segudang harapan. Yaitu harapannya adalah memohon rahmat Allah SWT. Karena rahmat Allah itulah yang menyebabkan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah SWT. Ketika seseorang telah mendapat rahmat Allah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Ketika Allah menghendaki kita masuk ke dalam surganya, tidak ada yang membuat sesuatu sulit. Semuanya akan serba, diluruskan oleh Allah SWT, dimuluskan oleh Allah SWT. Karena itu, jangan bergantung kepada amal, tetapi bergantunglah kepada Allah. Kiri-kiri orang yang bergantung kepada amal itu, ketika dia rajin ibadah, merasa dekat kepada Allah. Tapi ketika saat terjeru ke dalam kemaksiatan, kemudian terus males, lalu tidak lagi mau dekat kepada Allah SWT. Maka, orang yang bergantung kepada amal, itu juga tidak baik. Yang baik adalah bergantung kepada Allah. Saat rajin, kita dekat kepada Allah, terasa di dalam hati kita. Saat kita pun maksiat, itu juga kita harus dekat kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Wallahu khulakukum wa ma ta'amaluun. Allah itu yang menciptakan kalian, dan juga yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan manusia, itu semuanya, sesungguhnya adalah Allah yang menciptakan. Kalau Allah menciptakan seseorang itu, akhirnya dia adalah masuk surga, maka Allah akan menciptakan dia di akhir hayatnya, khusnul khatimah. Tetapi kalau Allah menciptakan seseorang itu sebagai penghuni neraka, maka Allah akan menciptakan seseorang di akhir hayat yang menjadi su'ul khatimah. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat, orang yang di akhir hayatnya ditutup di dalam kalamnya, di dalam ucapannya, di dalam hatinya itu, kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu adalah dahola surga Allah. Orang itu akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan bisa kejuali Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, jangan bergantung kepada amal, tapi bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gitu Mbak Nenang. Terima kasih Pak Ustaz. Masih kami nantikan untuk Anda di 0741-63482. Untuk Anda yang bergabung, tentunya bertanya langsung bersama narasumber kita edisi hari ini. Ataupun di 0822-77545645. Dan kali ini Pak Ustaz, pada hari Jumat, kan disunakan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Nah, berapakah jumlah sholawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Kata ya Pak Ustaz, silahkan. Pendengar yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca sholawat, itu dikatakan, siapa orang yang bersolawat kepada padaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya, kepada orang itu, 10 kali. Artinya, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, Allah membaca sholawat untuk kita itu 10 kali lipat. Jadi, berapa jumlahnya, itu adalah sebanyak-banyaknya. Ketika kita seribu kali membaca sholawat, berarti Allah akan membaca sholawat untuk kita 10 ribu, karena dikalikan dengan 10 kali. Lalu, apa arti sholawat itu? Sholawat artinya doa. Kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah. Mendoakan Rasulullah itu bagi kita, itu bukan doanya itu, tetapi rahmat Allah turun kepada kita. Jadi, ketika dari bawah menuju ke atas, itu namanya berdoa, tapi kalau dari atas menuju ke bawah, itu bukan doa, tapi pemberian. Kalau dari atas ke bawah, atau perintah. Kalau dari bawah ke atas, itu namanya doa, atau permintaan, tapi kalau dari atas ke bawah, itu namanya perintah, atau suruan. Jadi, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, bukan berarti Nabi itu perlu didoakan, tetapi kita ini yang perlu untuk mendapat syafat atau pertolongan, maka, sholawat Allah kepada manusia, itu adalah rahmat Allah. dan rahmat itu yang sesungguhnya dicari, rahmat itu yang sesungguhnya diuber-uber oleh setiap orang, karena rahmat itu sangat penting, maka beruntunglah kalau ada yang punya suami rahmat. Nah, mendengar RR yang dirahati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika seseorang membaca sholawat, maka Allah akan kembalikan sholawat itu untuk orang itu. Kita bersolawat, artinya kita berdoa. Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat. Jadi, beda sholawat kita dan sholawat Allah. Sholawat kita adalah minta sesuatu kepada Allah. Sholawat Allah untuk kita adalah Allah mengirimkan, memberikan rahmat kepada kita. dan sholawat dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu adalah merupakan syafaat, pertolongan. Pertolongan yang sudah Allah izinkan kepada Rasulullah, Allah siapkan untuk Rasulullah menolong setiap umatnya. Karena Rasulullah sangat sedih ketika ada satu umatnya masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah berikan syafaat. Allah berikan izinkan syafaat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk kita umatnya, untuk kita orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua nanti pada saat dikumpulkan manusia dikumpulkan di padang masyar saat itu sibuk orang mencari pertolongan mencari syafaat mudah-mudahan saat itu kita semua termasuk orang yang mendapat syafaatnya. Ya tentu saja kita harus dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, masih kami nantikan untuk KND di kebersamaan kita untuk religi pagi edisi hari ini. Namun sebelumnya kita jeda dulu untuk yang lewat berikut ini. berbagai berita terkini dari seluruh prosok negeri dan dunia internasional politik hukum sosial budaya ekonomi olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. ketik www.rri.co.id dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on the mail. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota Pro 3 Voice of Indonesia dan Channel 5 berita informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat rri.co.id Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman Hadis Riwayat Tabram RRI Jepang Kamu Inspirasi Baik pendengar kita masih bersama di RRI Jepang edisi hari ini ya masih membahas topik yang sama Yaitu iman dan taqwa Landasan mencapai kesuksesan Untuk kalian yang mau bergabung kembali Mencoba untuk Menelpon kemari, mungkin ada gangguan ya Silahkan dicoba lagi Di 07-416-3482 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Menang-menang Pagi itu ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya Tanya-tanya Kiri-kiri orang beriman Ya jadi bagaimana Tanda-tanda kirinya orang beriman Sekarang kita kan nampak Ada orang sekolah tinggi-tinggi Sarjana, agama dan sebagainya Tapi perbuatan Kurang menyenangkan Katakan begitu Seringkali bikin kolonaran Seringkali korupsi Seringkali pokoknya Banyak-banyak berbuat dosa lah Jadi bagaimana Sebenarnya orang beriman itu Seringkali diantara orang yang beriman Dengan orang yang Susah nih Ustaz Kalau susah nyampaknya Selur-selur Gaya rata budak itu Kan Tenang Badannya Mengerjakan ibadahnya Dan tak pernah Melakukan kejahatan Ustaz Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Ustaz Kiri-kiri orang beriman Seperti apa Dulu pernah Rasulullah bertanya Kepada para sahabat Kaifah asbahtum Rasulullah bertanya Bagaimana kabarmu Di subuh hari ini Atau di pagi hari ini Kemudian Para sahabat menjawab Pertanyaan Rasulullah s.a.w Asbahna fil-iman Kemudian Para sahabat menjawabkan Kami Pagi ini Dalam keadaan beriman Kepada Allah s.w.t Apa tanda-tanda iman Beliau Para sahabat menjawab Dengan ketentuan-ketentuan Allah Jadi Salah satu dari Tanda-tanda beriman Kepada Allah Adalah orang itu Ridho Dengan Ketentuan Allah s.w.t Bagaimana Allah Tentukan ia Maka Allah Yang tentukan kepada orang itu Kemudian orang itu Menerimanya Dengan lapang dada Menerimanya dengan Senang hati Karena itu adalah Ketentuan Allah Ketika ia Ditentukan oleh Allah Hidupnya Di dalam pencariannya Di dalam usahanya Masih kaki Jadi kepala Kepala jadi kaki Maka ia pun ridho Dengan apa yang Allah Tentukan itu Dia senantiasa Berusaha Maka ada orang Yang ketika Di dalam Rezekinya Itu ditentukan oleh Allah Dengan usaha Dengan usaha Ada juga Orang Yang rezekinya Ditentukan oleh Allah Tidak dengan usaha Tapi hanya dengan Ketentuan Allah s.w.t Ada orang Yang kerja Pagi Pulang sore Dapat rezeki sedikit Itu adalah Ketentuan Allah Ada orang Yang hanya Sebentar saja Dia kerja Itu dapat Rezeki banyak Dan bahkan Ada orang Yang tidak kerja Sama sekali Itu juga Mendapat rezeki Ada juga Seperti itu Dulu Imam Syafi'i Itu pernah Menyampaikan Kepada Gurunya Bernama Imam Malik Pada saat itu Imam Malik Mendengarkan Aduan dari Imam Syafi'i R.A Jadi Imam Syafi'i Menyampaikan Bahwasannya Seseorang itu Untuk mendapat rezeki Dia harus Bekerja Lalu Imam Malik Menyampaikan juga Tidak harus Bekerja Kalau Allah Mengendaki Orang itu Dapat rezeki Maka dia pun Akan dapat rezeki Tanpa Bekerja Akhirnya Imam Syafi'i Itu membuktikan Ucapannya Kalau Bekerja Allah akan Berikan rezeki Imam Syafi'i Akhirnya Bekerja Memetik Anggur Ketika Anggur Dipetik Selesai itu Imam Syafi'i Mendapat Upaya Berupa Anggur itu Ditunjukkan Kepada Gurunya Dan dia Membawa Anggur Untuk Gurunya Begitu Imam Syafi'i Datang Kemudian Memberikan Anggur Untuk Gurunya Disamping Anggur Untuk Dirinya Lalu Beliau Menyampaikan Ini Guru Aku telah Bekerja Di sebuah Kebun Kemudian Aku mendapat Anggur ini Dan ini Bagian Untuk Guru Lalu Imam Malik Menyampaikan Aku Tidak Pernah Kerja Di Kebun Anggur Akhirnya Pun Aku Juga Dapat Rezeki Berupa Anggur Kedua-duanya Yang Diucapan Adalah Betul Yang Diucapan Imam Syafi'i Kerja Baru Dapat Rezeki Yang Diucapan Oleh Imam Malik Tidak Perlu Kerja Juga Dapat Rezeki Maka Ada Orang Makom Yang Kerja Dulu Baru Dapat Rezeki Ada Juga Orang Makom Yang Tidak Perlu Bekerja Tidak Perlu Bersusah Payah Dapat Rezeki Jadi Ketika Seseorang Ridho Dengan Ketentuan Allah Yang Seperti Itu Maka Itulah Salah Satu Ciri Dari Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik Terima kasih Pak Pak Ustadz Untuk Anda Masih saya nantikan Untuk Anda Bergabung Kembali Kebersamaan Kita Untuk Fiji Pagi Edisi Hari Ini Dan Pak Ustadz Ini ada Pertanyaan Katanya Saya memiliki Anak Kecil Yang Usia 3 Tahun Dan Saya ingin Mulai Memahamkannya Tentang Iman Maka Apa Yang Harus Saya Lakukan Katanya Silahkan Ibu Yang Telah Memiliki Atau Bapak Yang Telah Meliki Anak Usia Tunjukkan Perbuatan Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di hadapan Anak Ketika Kita Solat Taruh Anak Itu Di sekitar Kita Jangan Kewatir Dia Ganggu Kita Tidak Apa-apa Dia Naik Ke atas Punggung Kita Tidak Apa-apa Dan Bahkan Nabi Sallallahu Sallam Juga Pernah Dinaiki Oleh Hassan Dan Hussein Cucunya Tetapi Rasulullah Sallam Tetap Melakukan Solat Bukan Berarti Ketika Naik Ke Punggung Kemudian Terus Kita Hentakkan Biar Dia Jatuh Tidak Tidak Boleh Seperti Itu Karena Kalau Nanti Dia Jatuh Kita Juga Yang Susah Untuk Itu Bagaimana Ketika Dia Naik Ke Punggung Kita Ya Lama-lamalah Kita Melakukan Sujud Sampai Anak Itu Pindah Dari Punggung Kita Jadi Ketika Kita Melakukan Ibadah Melakukan Sholat Tunjukkan Di Hadapan Anak Karena Uswatun Hasanah Itu Jauh Lebih Bagus Di Dalam Menisi Anak Daripada Hanya Gerama Uswatun Hasanah Itu Tidak Pernah Banyak Berkata Ini Berkata Itu Tapi Banyak Berbuat Ini Dan Berbuat Itu Tetapi Banyak Orang Yang Menyuruh Anaknya Nak Kamu Ngajilah Orang Tuanya Tidak Mau Ngaji Orang Anaknya Disuruh Baca Memegang Al-Quran Malah Orang Tuanya Megang HP Nah Ini Kan Sangat Bertentangan Akhirnya Ketika Anak Disuruh Dia Akan Memberuntah Ketika Seseorang Tidak Pernah Melakukan Sholat Kemudian Anaknya Disuruh Oleh Orang Tuanya Nak Kamu Sholat Apa Dijauh Bapak Sendiri Tidak Pernah Sholat Nyuruh Sholat Nak Ngajilah Bapak Sendiri Tidak Pernah Mau Ngaji Nyuruh Nyuruh Aku Ngaji Akhirnya Apa Berbalik Kepada Dirinya Untuk Itu Uswat Hasana Contoh Surita Ladan Yang Bagus Itu Perlu Ditunjukkan Di Hadapan Anak Maka Anak Akan Mengikut Kepada Kita Anak Itu Adalah Buah Orang Tua Itu Adalah Pohon Maka Buah Itu Biasanya Tidak Akan Jauh Jatuh Dari Pohon Kalau Orang Tuanya Pandai Bermain Silat Maka Insyaallah Nanti Anaknya Juga Akan Menjadi Guru Silat Orang Tuanya Guru Silat Nanti Anaknya Nanti Akan Mengajar Silat Kalau Orang Tuanya Itu Guru Ngaji Nanti Anaknya Insyaallah Akan Jadi Guru Ngaji Kalau Orang Tuanya Sebagai Dosen Nanti Anaknya Pun Lambat Laun Juga Akan Menuju Kesana Dengan Keteladanan Orang Tuanya Jadi Yang Paling Bagus Itu Adalah Uswatun Hasana Untuk Mendidik Anak Beriman Sejak Dini Begitu Mbak Nona Baik Terima kasih Pak Ustaz Dan Pendengar Kebersamaan Kita Di Religi Pagi Untuk Edisi Hari Ini Harus Kita Tuntaskan Pendengar Yang Diram Allah Subhanahu Ta'ala Iman Dan Takwa Adalah Dua Kata Yang Kedua Duanya Saling Keterkaitan Orang Yang Beriman Tentu Dia Adalah Bertakwa Orang Yang Bertakwa Tentu Dia Adalah Beriman Takwa Seseorang Tidak Akan Ada Gunanya Kalau Tidak Diikuti Dengan Iman Iman Seseorang Tidak Akan Ada Artinya Kalau Tidak Ada Diikuti Dengan Takwa Takwa Dan Iman Kedua Duanya Saling Keterkaitan Dan Kedua Duanya Itu Bisa Didapatkan Kalau Seseorang Itu Memiliki Ilmu Maka Ilmu Itu Pohon Maka Buah Itu Adalah Ibadah Artinya Ketika Seseorang Telah Memiliki Ilmu Orang Itu Berarti Memiliki Pohon Setelah Ia Memiliki Pohon Maka Pohonnya Itu Tentu Akan Berbuah Buahnya Itu Adalah Ibadah Maka Tidak Pernah Terjadi Buah Duren Itu Tumbuh Dari Pohon Macang Tidak Pernah Terjadi Buah Macang Tidak Pernah Keluar Dari Pohon Itu Tentu Akan Mengeluarkan Rambutan Tidak Pernah Mengeluarkan Duren Artinya Apa Seseorang Dia Beribadah Seseorang Dia Beramal Itu Biasanya Sesuai Dengan Ilmunya Maka Ilmu Itu Sangat Penting Ilmu Itulah Yang Akan Menjadikan Seseorang Begini Seseorang Begitu Dan Dengan Ilmu Itu Juga Akan Menjadikan Orang Semakin Beriman Pada Allah Orang Yang Beriman Tentu Dia Berilmu Tidak Ada Orang Yang Beriman Tanpa Ilmu Semua Orang Yang Beriman Pasti Berilmu Ulama Ulama Wali Wali Allah Semuanya Adalah Orang Yang Berilmu Dan Orang Yang Beriman Maka Orang Yang Beriman Itu Akan Dinaikkan Oleh Allah Derajatnya Lebih Tinggi Dari Yang Lain Dinaikkan Lebih Tinggi Itu Karena Dia Adalah Beriman Dan Imannya Itu Tidak Akan Sempurna Kecuali Dengan Kesempurnaan Ilmu Yang Dijarinya Kesempurnaan Ilmu Yang Dituntutnya Dan Sumber Ilmu Itu Adalah Al-Quran Dan Hadis Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Kita Tidak Cukup Membuka Al-Quran Tetapi Kita Harus Berguru Kepada Ulama Ulama Salaf Kita Berguru Dengan Ulama Ulama Yang Telah Mengajarkan Al-Quran Yang Telah Mengajarkan Hadis Karena Kita Tidak Pernah Tau Bagaimana Perkembangannya Al-Quran Bagaimana Perkembangannya Hadis Kecuali Kita Mendengar Guru-guru Kita Menyampaikan Maka Orang Yang Paling Tau Perkembangan Al-Quran Kita Paling Tau Perkembangan Hadis Itu Adalah Para Sahabat Orang Yang Paling Tau Dengan Perkembangan Al-Quran Dan Hadis Adalah Para Sahabat Untuk Itu Jangan Tinggalkan Ulama Salah Kita Harus Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Ulama Salah Agar Iman Kita Takwa Kita Kepada Allah Bertahan Sampai Akhir Hayat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pendengar Kebersamaan Kita Terima kasih Untuk Bersamanya